Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di Elmora Video. Lanjut terus ya teman-teman, kemarin sudah membuat spray, sekarang membuat sarung bantal. Gampang ya teman-teman, sederhana sekali bagaimana cara membuat sarung bantal seperti ini. Dua warna ya, yang polos dan yang garis-garis. Jadi saya buat, nggak perlu dikancing di sini, tapi agak masuk ke dalam. Jadi kalau disarungin bantalnya tidak akan keluar. Langsung saja ya teman-teman, disaksikan ya video saya selanjutnya. Nah ini teman-teman polanya ya, untuk yang polos, yang biru. Jadi dari sini ke sini panjangnya, 65 tambah 3 tambah 1, 3 untuk lipatan, dan 1 untuk kampuhnya. Jadi panjang keseluruhan 69. Nah lebarnya, 45 tambah 3, 3 itu adalah untuk kampuhnya kiri kanannya samping. Jadi keseluruhan, ini untuk yang biru yang polos ya. Nah untuk yang garis-garis, lebarnya sama, panjangnya aja yang berbeda, lebih panjang ya. Jadi panjangnya, 85 tambah 3 tambah 1, sama ya lipatan yang 3, 1 yang kampuhnya. Nah jadi panjang keseluruhan 89, nah lebarnya sama ya, 45 ditambah 3, jadi 48 cm. Begitu ya teman-teman. Nah sekarang kita potong kainnya. Nah hasil yang sudah saya potong ini ya, ini hasilnya. Jadi yang 3 cm untuk kampuhnya, eh bukan kampuh, lipatan. Yang 1 cm nanti untuk lipatan. Jadi setengah-setengah karena ditimbal balik ya, tidak perlu diobras. Nah yang birunya ini, yang garis-garis biru. Jadi sudah saya jahit lipatannya ya. Nah ini kita jahit dulu ini ya, sudah dijahit ya. Pastikan ini sudah dilipat sama yang garis birunya. Kita samakan. Kita samakan ya dua-duanya. Sisanya ini dimasukkan ke dalam. Yang di luar dulu ya. Di luar, yang bagusnya di luar. Bisa makan ya panjangnya. Kita jahit. Bantu ya teman-teman. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Jadi teman-teman, supaya lurus jahitannya, boleh digaris ya. Tergantung yang jahit. Kalau saya supaya lebih lurus, rapi. Saya garis dulu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah ini sudah di setrika ya teman-teman. Biar rapi. Sekarang kita jahit balik ya. Atau di setik balik. Jadi gak usah digaris. Jadi gak usah digaris. Sesuaikan aja jahitan yang di dalam. Batas jahitan yang di dalam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah itu tadi teman-teman, cara membuat sarung bantal. Dan saksikan video saya berikutnya, cara membuat sarung guling. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.